PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan Sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini Para pelajar Indonesia yang hebat Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan yang berjudul Wilayah Negara Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari kepulauan dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 16.000 Menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis Yaitu di persilangan antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia Dan dua samudera yaitu samudera India dan samudera Pasifik Sebagai negara kepulauan Maka wilayah negara Indonesia sebagian besar adalah laut yang mencapai sekitar 2 per 3 bagian Sedangkan sisanya wilayah darat Basar hukum wilayah negara Indonesia diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang Pasal 25A menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan Yang artinya negara tersebut memiliki dan mencakup berbagai macam banyak pulau dan keberagaman suku Adat istiadat dan kebudayaan yang semua hal tersebut berada pada satu wilayah yaitu negara Republik Indonesia Pulau-pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke dan keberagamannya disebut nusantara Maka Indonesia disebut negara yang berciri nusantara Walau pulaunya terpisah oleh lautan namun wilayahnya tidak terbatas pada pulau Tetapi lautan itulah yang menghubungkan antara pulau dengan pulau lainnya di wilayah Republik Indonesia Sehingga Indonesia dinamakan NKRI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Dasar Hukum Wilayah Negara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ini mengatur tentang wilayah negara, batas wilayah, wilayah kedaulatan, batas wilayah yuridiksi NKRI Serta hal-hal terkait hak-hak pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia Keterangan mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan wilayah negara Dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Ayat 1 yang berbunyi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya Keterangan mengenai batas wilayah Keterangan mengenai batas wilayah dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang berbunyi Batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional Keterangan mengenai wilayah kedaulatan jurisdiksi dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang berbunyi Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah jurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 dapat diambil kesimpulan bahwa Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi Wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah udara Wilayah daratan, Indonesia memiliki wilayah daratan yang cukup luas, yang terdiri atas kepulauan, yang dihubungkan dengan perairan dan dijadikan sebagai tempat tinggal Wilayah daratan ini terbentang dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Sabang merupakan pintu masuk ke wilayah Indonesia dari barat, sedangkan Merauke dari wilayah timur Untuk wilayah utara ada di Pulau Miangas dan wilayah selatan ada di Pulau Rote Wilayah perairan Wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi tiga yaitu Laut Teritorial Wilayah yang diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau Di area ini, Indonesia berdaulat penuh soverensi atas segala sumber daya alam Indonesia memiliki batas teritorial yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura Landas Kontinen Area berupa dasar laut dan tanah di bawahnya Tanjutan dari laut teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal pulau Indonesia hanya memiliki hak berdaulat sovereign right untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di area ini Meski begitu, pemanfaatan landas kontinen oleh negara lain harus sesuai izin Indonesia Negara yang memiliki batas laut ini dengan Indonesia adalah India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua New Guinea Zona ekonomi eksklusif ZEE Wilayah yang diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pulau Seperti landas kontinen, Indonesia hanya punya hak berdaulat di area ini Untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam terutama perikanan Filipina dan Australia memiliki batas ZEE dengan Indonesia Wilayah udara Kedaulatan wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorialnya mengikuti hukum kedaulatan udara internasional Yaitu, Convention for the Regulation of Aerial Navigation yang disahkan dalam Paris Convention 1919 Yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang ada di atas wilayah darat dan lautnya Convention in International Civil Aviation yang disahkan di Chicago Convention 1944 Yang mempertegas pernyataan bahwa Setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang ada di atas wilayah kekuasaannya Dan tidak ada pesawat terbang milik pemerintah suatu negara yang boleh melewati udara negara lain tanpa izin Selain hukum internasional tersebut Kedaulatan udara wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Yang menjelaskan bahwa Indonesia berdaulat bukan hanya wilayah udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia Melainkan juga wilayah udara di atas zona ekonomi eksklusif, landas kontingen, dan zona tambahan Demikian pembahasan materi kali ini Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!